Untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Banten, Lembaga Ambil Zakat Harapan Do'afa Banten akan melakukan kampanye zakat pada 2020. Hal ini juga sebagai salah satu cara memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat, sebab dari zakat yang dibayarkan akan disalurkan untuk yang membutuhkan. Direktur Lazzarfa Banten Indah Pranande mengatakan, kampanye Indonesia Sadar Zakat tersebut merupakan inisiasi dari Lazzarfa, sebab kesadaran membayar zakat ini sudah menjadi kendala di setiap daerah di Indonesia. Kamis 26 Desember 2019 Ia menjelaskan, seharusnya zakat ini menjadi suatu kesadaran yang ditunaikan. Ini juga untuk mengedukasi masyarakat agar mereka menyalurkan kepada lembaga yang profesional. Kemudian langkah yang akan dilakukan pihaknya adalah melalui media sosial dan media lainnya, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait zakat. Koperasi Keuangan Mikro Berbasis Perempuan Jadi memang program itu kita mulai karena melihat tahu ibu itu sebetulnya butuh pendampingan untuk merubah pola berpikir mereka yang tadinya kalau misalnya habis nantar anak sekolah itu ya nonton sinetron, nyari kutu gitu, nah ini kita berubah polanya bahwa banyak hal yang bisa dilakukan. Begitu akhirnya pembenahan di pekarangan, kemudian membentuk kelompok-kelompok yang produktif termasuk tadi, dari yang nggak bisa apa-apa jadi bisa mengelola keuangan, tadi dia bercerita dari 3 juta. Alhamdulillah disitu, Alhamdulillah setelah itu datang bantuan dari Harpa untuk merehab daripada pelawang. Terbantulah sehingga kita bisa turun lagi ke pelawang. Nah dari situ anak-anak pun, anak-anak pengajian sudah, apa namanya, nggak aktif lagi. Banyak ya Quran-Quran yang ini yang kacak-acakan berserahkan gitu. Ya Allah, atas karunianya, rahmatnya, kasih sayangnya Allah masih mempertemukan kita hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas kehadiran teman-teman wartawan seorangnya disini. Juga terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ustadz Zainal Haq, selaku dawan syariah para Pandova. Juga ada Bu Nia, Bu Nia terima kasih sudah berkenan hadir kembali di kantor kami. Bu Nia adalah salah satu penerima manfaat dari program Sarfan. Juga ada Bapak Ustadz Wahab ya, Pak Wahab, terima kasih atas kehadirannya. Juga, tak lupa, salam-salam, mari sama-sama kita curahkan untuk Nabi kita, Nabi Besar Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita mendapat sahabat beliau, nanti dia umil akhir, insyaAllah. Teman-teman semua, sebagai bagian daripada, saya menganggap teman-teman adalah bagian dari keluarga besar, las harapan du'afa, las harfa, benar-benar ngabung-ngabung deh, udah-udahan sebagai orang-orang yang sama-sama bergerak di dalam, padamanya, pembangunan di wilayah Banten, mungkin dari sisi yang berbeda, tetapi saya melihat tujuan kita adalah sama, yaitu bagaimana bisa membangun Banten, membangun NKRI ini dengan sedenap hati, sepenuh jiwa, semampu yang kita bisa kita menanggupkan, insyaAllah. Teman-teman semua, perkenankan, izinkan, saya mewakili dari Lembaga Harapan Du'afa, mengucapkan terima kasih yang mendalam, kepada teman-teman semua dari wartawan, yang sudah membersamakan, membersamai program ini, dalam hal peran menggabarkan, tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh filantropi Islam. Langsung atau tidak langsung, ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Banten khususnya, dan juga untuk Indonesia pada umumnya, bahwa tulisan teman-teman sekalian, adalah merupakan salah satu upaya bagi kita, untuk memberikan info kebaikan-kebaikan itu keluar sana. Jadi kalau misalnya, selama ini kita dengar beritanya yang berwet-ruwet aja gitu ya, pembunuhan, bapak memperkosa anak, ibu dibunuh suami, atau suami dibunuh ibu, dan banyak hal yang pedagis sosial, yang luar biasa tumbuh pesat di Indonesia, mudah-mudahan dengan menyeimbangkan, dengan kabar-kabar yang baik, yang kita lakukan, yang bisa untuk menyeimbangkan, menyeimbangkan dari pemikiran kita, menyegarkan pemikiran kita, dan semoga menjauhkan kita dari sifat-sifat putus asa. Nah, kita kepada Allah SWT. Kemudian, pergantian tahun ini apa maknanya? Rasulullah pernah bersabda, tidak datang suatu zaman, suatu tahun, kecuali tahun berikutnya lebih buruk. Ini bukan berarti tiap personal lebih buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Draper, yang saya hormati, Bu Nia, Pak Wahab, dan teman-teman tim media yang ada di tempat ini, juga saya hormati. Baik, teman-teman sekalian, mungkin dari saya tentunya tidak banyak, hanya menutup ya. Menutup kan nggak banyak, hanya alhamdulillah kan menutup. Terima kasih yang saya ucapkan buat teman-teman media semua yang sudah hadir, membersamai kita di 2019, dengan harapan nanti di 2020 juga, tim teman-teman media semua ikut ambil bagian dalam kebaikan ini. Dan insya Allah, satu kata, dua kata, sepuluh kata yang teman-teman kabarkan kepada orang lain, kemudian orang lain juga ikut menyumbang dan berdonasi. Insya Allah, teman-teman juga akan kebagian pahala dari apa yang mereka donasikan, tanpa mengurangi pahala mereka yang sudah berdonasi ke kita, insya Allah. Jadi kami berharap nanti di 2020 nanti, kami punya target cukup fantastis, cukup besar, dan dengan harapan, semua teman-teman ikut ambil bagian terlibat, mengabarkan kepada masyarakat, bahwa tanya kepada donatur, kepada para musyaki, mengabarkan masih banyak masyarakat miskin, masyarakat dua apa yang harus dibantu, dan mudah-mudahan, dengan goresan tinta tangan teman-teman, ataupun lain sebagainya, termasuk mereka mau berdonasi, berjakaat, infak, dan surat kepada nasibah, mudah-mudahan disyarat sebagai amal baik, dan pemberantimbangan nanti diambil akhirat, bahwa kita senang, tiasa semua berjuang, berjuang untuk membantu bersama-sama orang-orang yang harus kita bantu di sana, dan insyaAllah ini juga kita sama-sama bagaimana mengetaskan kemiskinan di Banten tentunya.